Intro Hai Priums, GWP menyapa news kembali menyapa kamu Event bulu tangkis interdivision yang telah memasuki babak final pada tanggal 1 Agustus 2023 selasa lalu memberikan kesan positif bagi seluruh pihak, baik peserta maupun manajemen Di salah kegiatan turnamen dalam memperbutkan juara 1 ganda putre dan ganda putri sempat dihiasi eksibisi pertandingan bulu tangkis antar manajemen Saat diwawancarai usai pertandingan, General Manager ISD KPC Wawan Setiawan mengatakan bahwa turnamen bulu tangkis bukan hanya sebagai ajang silaturahmi tetapi juga selaras dengan program wellness KPC dalam meningkatkan kesehatan karyawan melalui olahraga Nah dalam kesempatan yang sama, Chief Operating Officer Hendro Iwanto juga mengaku bangga serta merasa gembira melihat antusias para karyawan dan kontraktor yang sudah terlibat dalam kegiatan ini dan berharap kegiatan ini terus terselenggara Hendro Iwanto juga menyampaikan event kedepannya bisa menjangkau peserta lebih banyak lagi baik itu karyawan KPC maupun kontraktornya pasca COVID olahraga itu kan jadi eforia lagi ya bulu tangkis itu kan olahraga rakyat yang banyak pembina ketika dibuka event ini semua divisi itu memberikan peserta yang menurut saya cukup antusias ada beberapa divisi yang mengirimkan dua sampai tiga tim jadi antusiasme dari kawan-kawan di setiap divisi di karyawan KPC dan kontraktor itu menjadi hal baik dalam meningkatkan kesehatan terkait dengan kinerja karyawan program wellness yang disponsori oleh Bapor dan KPC ini akan terus dilakukan setiap tahun dan mudah-mudahan juga menjadi ajang silaturahim antar karyawan di final tadi ada eksibisi juga dari manajemen ini menunjukkan bahwa manajemen men-support dan terus memberikan dukungan terkait dengan program-program kesehatan atau olahraga yang dilakukan oleh karyawan tujuannya tentunya untuk meningkatkan silaturahim dan kerjasama tim dari setiap divisi ke akraban dan lain-lain yang kedua peningkatan kesehatan kita punya program wellness jadi salah satunya bagaimana meningkatkan kondisi tubuh dengan berolahraga salah satunya dengan event bulu tangkis sangat ini sekali ya gembira sekali melihat antusias karyawan teman-teman semua kontraktor juga ikut terlibat ada keluarga juga saya lihat jadi memang event-event seperti ini sangat-sangat baik untuk bersatu rahmi saling sharing berolahraga sekaligus dan berprestasi sekaligus jadi bagus sekali mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya juga kita bisa terus menjaga momen-momen seperti ini biar kita tetap bugar dan sehat dan fit saat bekerja oh tentu tentu dari Baport itu sudah membuat rangkaian event olahraga jadi ada voli kemarin sudah kemudian badminton saat ini kemudian ada sepak bola dan juga ada lomba-lomba lain nanti yang kita akan inginkan berarti tukung awal atusnya sepesat-pesat dari setiap campur diagintakan ini sangat aneh Pak ya betul jadi karena karyawan KPC dan kontrakturnya itu saat ini tertatat hampir 30 ribu jadi ini masih belum semua karyawan bisa kita ajak ya karena eventnya juga waktunya terbatas sementara teman-teman kan ikut shift ya mudah-mudahan nanti kita bisa menjangkau lebih banyak karyawan bisa terlibat dalam event olahraga seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati